Ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq R.A. di Ghar Ghar itu artinya apa? Goa ukuran kecil Itu Ghar Kalau Al-Kahfi Goa ukuran sedang Kalau Maghar Goa ukuran besar Waktu berdua di dalam Ghar Hira Ghar Thur Bukan Hira tempat terima wahyu Ini Thur Ghar apa? Thur Orang Kufar sudah di depan Goa Abu Bakar As-Siddiq Meneteskan air mata Karena khawatir Akan keselamatan Nabi kita Muhammad S.A.W Ini wajar ya Kita juga kalau disitu mungkin udah terak udah nyerah Idh huma fil ghar Idh yaqul li sahibi Dengan tenannya Rasulullah berkata kepada sahabatnya La tahzan Inna Allah Ma'ana Jangan sedih Sesungguhnya Allah bersama kita Ajib Jangan kasih motivasi sama muridnya Saya bisa, saya bisa, saya bisa Ada pernah waktu itu guru Teman saya Dia ngasih motivasi muridnya mau ujian Saya bisa, saya bisa Apa? Saya bisa apa? Akhirnya pontennya jelek Kita bersama Allah itu motivasi Saya bisa, saya bisa apa Mau bisa apa ya Jangan sombong Saya, 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 saya Sombong itu Kita bersama Allah itu motivasinya para nabi Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun Kala Wajib Kala Tidak bisa Fir'aun mengejar kita Bahwa Israel bingung Tidak bisa gimana ini depan laut itu dia Inna ma'iya rabbi Sesungguhnya bersama aku Tuhan ku Allah Begitu Ana lagi agak lemes Tapi kalau ada cerita yang begini Ana jadi bangkit semangat lagi Inna ma'iya rabbi Sungguhnya bersama aku Allah Nabi Muhammad Inna Allah hama'ana Sesungguhnya bersama kami Allah itu motivasi itu Begitu ya Jangan ikut-ikutan motivasi Saya bisa, saya bisa itu Apaan saya bisa itu Bisa apa? La hawla Wala kuwata Inna billah Kita ini tidak ada kemahfuan Kecuali dengan Pertolongan Allah Al-Ali Yang ma'ah tinggi Al-Azim Yang ma'ah besar Kita bersama Allah Kita bersama Allah Itu motivasi Ya salam Jadi nanti misalnya Pulang Bang, mana nih bang Bentar lagi bayaran nih Bini nanya Bayaran sekolah ini Ini kan dia kalau udah-udah Akhir bulan begini Dia nanya semua nih Bayaran sekian Ini sekian Ini sekian Dibikin catetan Wah Kita paling suami Ngelet ujungnya doang Kalau pretel ini juga percuma Nggak ada yang bisa diprotes Ujungnya kita lihat Oh sekian Belum megang Nah Ada Allah Gitu Menang suami ente nih Ah bakalan parah Hancur Hancur Nanti ada waktunya ente bangkrut Ente bangkrut Pasti bangkrut Ya Ada Allah Duitnya gimana Ada Allah Tenang aja Ente duit Ente pikirin Yang penting kita nyembah Allah Aman Ntar malam Bantuin abang Bangkrut Bangkrut Begitu Asik gak Bangkrut Bangkrut Ya Allah Ya Kari Kasih Rejeki sama Allah Allah kasih rejeki Habis gitu Agak bangkrut lagi dia Nah kita ingetin Nanti kemana Udah dibantu Allah Sekarang dia gak bangun Paham ya Begitu juga Ibu-ibu Kalau udah ngaji Begini Sama suaminya Gitu kasih motivasi Biasa kan ada suami ini Gimana nih kantor Sekarang pemasukan Pemasukan agak payah nih Sekarang Aduh Barang susah laku nih Begini Suse Kalau susah gimana Iya gak Gampang itu Itulah Isteri seperti Sayyidati Khadijah Radiyallahu talanha Waktu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terima wahyu Yang pertama Menggigil tubuhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sampai Rasulullah Mengatakan gini Ini khasitu Ala narsih Aku khawatir Bahaya untuk diriku Apa kata Sayyidati Khadijah Wallahi La yuhzikallahu abada Innaka Latasilur rahim Watasdukul hadith Watahmilul kalla Watukrid daif Watu'inu Ala nawa'ibil haq Demi Allah Wahai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan pernah Mengecewakan kamu Karena Engkau memiliki lima sifat Tasdukul hadith Perkataanmu selalu jujur Watahmilul kalla Selalu menanggung beban Orang lain Ha? Apa namanya? Watukrid daif Dan selalu menyambut Tamu Tasdukul hadith Watasilur rahim Watasilur rahim Dan selalu menyambut Silatur rahim Watahmilul kalla Selalu menanggung beban Watukrid daif Selalu Menyambut tamu dengan baik Dan yang kelima Watu'inu Ala nawa'ibil haq Selalu membela yang benar Orang yang kayak kamu ini Enggak bakal Disengsarakan oleh Allah Enggak bakal Dikecewakan oleh Allah Kita butuh Istri-istri yang Seperti ini Ya sahabat Terima kasih kerana menanggung Terima kasih kerana menanggung Terima kasih kerana menanggung Terima kasih kerana menanggung